Jadi ada banyak sekali temen-temen di luar sana Belum tau mungkin background gua itu sebelum masuk ke dunia entertainment Itu sebenernya adalah atletaekwondo Di sebelah sini gua ada tulang knuckle ya Di sebelah kiri gua ga ada Di sini gua patah gitu Di sebelah sini juga gua ada Di sini ga ada, ada di sebelah sini Tanjing lu ngapain di sini Renko Dalam hati gua gitu What the fuck Renko ya Lu itu lu Lu udah enak-enak shooting Zenwok Adi Hariyato Oke kembali lagi di podcast Zenwok Oke kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa Dia merupakan seorang artis Celebrity Dan dia juga seorang fighter Siapakah dia? Check it out Oh, hampir saja Hati-hati dengan giletim ya Halo, Randy Pangalila Oh, hampir saja Oh, hampir saja Celebrity fighter Yoi Apa kabar Randy? Puji Tuhan baik Apa kabar bro? Baik juga Mantaplah Apa nih kegiatan nih? Selama Pandemi? Ini pertanyaan Klisye Bosen jawabnya ya Sekarang sih kesibukannya lagi push rank Mobile Legends bro Waduh Ini nih Habis lu pandemi mau ngapain? Lu dirupa gak ngapa-ngapain ya kan? Jangan-jangan gara-gara kemarin nih Apa? Atlet e-sport sama atlet real Tinggian atlet e-sport Lebih naik e-sport Jadi lu beralih gitu? Gak juga sih Gak lah gila Cuman gue juga sampai sekarang Gue sempet mikir sih Kenapa e-sport itu tinggi banget Dibandingin yang real sport gitu Kadang-kadang gue Kebanyakan main juga Pegel semua loh Agak gerak-gerak soalnya badannya Kalau dibilang CM sih Anak-anak muda kita sekarang Kekurangan maskulinitas Nah gitu ya Masculin Jadi roles modelnya itu gak ada yang maskulin-masculin gitu loh Super hero-nya gak ada Iya, iya, iya Iya, iya Jadi mungkin Yaudah gitu Dan memang mungkin era digital juga Iya, iya, iya Jaman bro Gue sih, gue sih sempet ngeliat nih Ini, tapi ini side Pembicaraannya nge-side dikit Gapapa nih Gapapa Gue sempet ngeliat tuh Di Instagram Kayaknya kedepannya tuh game tuh Kayak Kalau sekarang PUBG atau apa gitu Itu kayaknya bakalan Kayak lo harus gerakan fisik sih Kayak nanti bakalan ada Pakai VR Terus abis lu Mudah-mudahan Iya, mudah-mudahan Jadi lo tetap harus bergerak, men Jadi bukan cuman jago di skill Kalau fisik lo gak kuat Ya, out, men You're out Iya, iya Sakit-sakitan lo kalau menjograk kursi di depan komputer Main di agent Abis badan lo Gue masih bingung sih Kenapa itu dikasih nama Sport Itu kan game ya Main game Kok jadi sport Karena gue sampe sekarang pun Kalau main game kelamaan Jadinya kayak gak gerak badan gue malah Jadi Berat badan gue naik Sportnya di sisi mana? Iya Mungkin buat para netizen Mungkin kalau bisa jawab Bisa jawab di komentar Gitu Pertanyaan Rindy Pangalila Ini pertanyaan lo ya Ini pertanyaan Bukan Bukan kita menjatuhkan e-sport Bukan Ini pertanyaan Sportnya di sebelah mana? Saya pengen tau soalnya Gitu Walaupun saya juga Salah satu pemainnya juga Karena saya suka Karena itu game yang menyenangkan lah Gitu Kalau gue udah ampun sama game bro Kenapa gitu? Kalau dulu IT Gue ngerasa hidup gue hilang Diambil sama game Karena komputer ya? Iya Gue akhirnya Wah Ini Hidup gue abis disini Ini gue gak kenal orang sekeliling gue nih Sekitar gue gue gak tau Gue cabut Kok gue fokus latihan udah Kok gue sekarang malah baru ngerasa sekarang ya? Kayak hidup gue ilang Kira-kira main game mulu Jangan pagi 12 malem lah Wah abis itu ularaga yang lain Eh Ularaga yang lain Oke Kembali ke topik nih Oke oke Masih sering ngegym gak lo? Masih lah Kebetulan sekarang Gue memang lagi Mengasah Chris Grasslng gue Jilin games gue Gue latihan sama Bang Theodorus Ginting Gue latihan di Lions MMA Sekarang Selain untuk Mengasah wrestling nya Gue juga lagi kepengen mempertajam Boxing nya gue Gitu Emang di sana tuh latihan nya gila sih Gue juga abis Gua juga abis Gua juga abis disana digulung Ya ya Dan Gue Kan mendalami Berlin Jiu Jitsu juga Kalo memang lu mau Main di MMA, ya Bro Adi Pasti tau juga lah, di MMA ya lo gak bisa Cuman satu bela diri Lo harus punya open mind Lo bisa terbuka dengan Bela diri yang lain, karena menurut gue Semua bela diri itu ada kelebihannya Tapi juga ada kekurangannya Kita gak bisa cuman fanatik sama satu Makanya gue berusaha untuk Yang Mengasah kemampuan gue lagi lah Dan gue memang Mendalami Brazilian Jiu Jitsu juga Sama coach gue, Max Matino Di Warrior Tapi gue Merasa gue punya kendala Pada saat gue bisa melakukan Brazilian Jiu Jitsu Tetapi gue tidak punya transisi Untuk membawa dari atas Stand up fighting Ke ground fighting Gue akan percuma aja gitu Makanya gue pengen mengasah Wrestlingnya di Teo Untuk bisa transisi bawa lawan ini Ke ground Memang disini kan Reddy bilang Bela diri kan Gak bisa kita idealis dengan satu bela diri Nah inilah gunanya MMA Kita disini bisa mengkoreksi diri kita Kita tuh efektifnya pakai yang mana Dan kita Mau gak mau harus belajar semua bela diri Betul Gue setuju banget Karena Ada Fighter Yang dia Jago banget dan powerful banget Di satu bela diri Belum tentu bela diri itu adalah yang terbaik Mungkin itu It works For him Belum tentu it works for me Karena kan kita punya struktur badan yang berbeda Bobot yang berbeda Kecepatan yang berbeda Otomatis Kelebihannya juga berbeda Mungkin kita akan punya kelebihan di wrestlingnya Atau mungkin Ternyata kalau kita asah Wih tendangan gue Ternyata lebih mematikan Daripada pukulan gue Ternyata Lo harus mengasah dari sisi kickboxingnya Atau Sansao Atau Muay Thai Silat dan lain-lain Itu sih Nah Sekarang bisa tolong ceritakan gak Gimana sih seorang Randy Pangalila ini Bisa terjun di dunia fighter Bisa terjun di dunia MMA Terjun di dunia MMA Jadi ada Kan lo seorang celebrity gitu loh Iya Seorang aktor Pekerjaan utama gue lah Adalah Seorang aktor Jadi kan sebenernya Gue sendiri sampe Anjir Randy beneran main Bisa kagak nih orang main Yang bener nih gitu Kan seorang fighter kan Ngeliat kayaknya Meng-underestimate gitu Beneran nih Banyak kok Banyak banget Waktu gue fight yang pertama kali itu Bahkan sampe gue menang pun Banyak yang bilang Itu settingan lah Menang beruntung Menang beruntung lah Lagi punch lah Itu ada banyak banget lah Cuman ya Well Haters gonna hate ya Kan mau apapun yang lo lakuin Mau terbaik Yang lo kasih Ya haters tuh pasti akan tetep ada Ya yang bisa lo lakuin ya Tetep Ya tetep jalan aja Sama goals lo Ya udah Gak usah peduli sama orang lain Nah kembali lagi sama tadi pertanyaannya Kenapa gue bisa Tiba-tiba masuk Ke Dunia fight Jadi ada banyak sekali Temen-temen di luar sana Itu yang Belum tau mungkin background gue Itu sebelum masuk ke dunia entertainment Itu sebenernya adalah Gue dulunya Adalah atletaekwondo Wow Di Surabaya Iya nih Iya aku surapoyo bro Cacok Surapoyogan cu Joppe Loh lagi emang yang gue ateli temen Surabaya Iya Cuma Aku ngomong bahasa Indonesia Kita mau pake bahasa Jawa aja deh Langgi makan Gak apa-apa tadi Ngomong jawoy Gak apa-apa Ntar biar editornya Puyang Puyang Ada translate ya di bawah sini Jadi dulu tuh gue tuh Dari kelas 4 SD Di Surabaya itu Sama Bokap gue Jadi Banyak orang itu Masuk ke dunia Beladiri itu Karena Di bully Kalo gue kebalik Lo yang ngebully Dulu tuh waktu gue masih bocah Itu gue suka banget ngebully orang Beneran dari kelas 1 SD Itu gue berantem mulu Dari TK aja Kakak gue digangguin Kan gue TKA TK kecil TK B itu Kakak gue digangguin sampe nangis Gue cari orang yang Wah Dulu kan anak kecil kan Bedanya tinggi jauh banget kan Gue tampol bro Tetep Gue gak peduli Gue tampol Gitu Dulu gue masuk kecil Wah sampe Kata bokap gue Wah ini Dulu istilahnya Rembu anaan Wah gitu Wah rembu bocah nih Wah ini bahaya nih Kalo gak diarahin Ini bisa jadi Petengkrang-petengkrang nih Jadi esok jagoan Di luar sana Akhirnya sama bokap gue Apalagi Zaman dulu tuh Premanismenya Jalan banget Oh iya Gak ada Ibaratnya zaman sekarang tuh kan Lo nakal di sekolah nih Pukul pak Wah undang-undang Gue bisa lapor Wah Kalo dulu gak ada bro Ya bener Pukul wah gak terima Ke kamar mandi Wah dulu gitu bro Orang 90an ya Yoi Sama Dulu Lo gak suka Selesain di kamar mandi Ada dulu kamar mandi sekolah Yang memang Tempatnya buat berantem tuh Nah itu karena Dulu gue suka ngebully orang Akhirnya sama bokap gue Gak bisa nih Kalo kayak gini Dia bisa gak terarah nih Nah gimana Akhirnya dimasukin ke Salah satu bela diri Yang Waktu itu sebenernya Random sih Bisa bela diri apa aja Mau karate Mau apa Cuman kebetulan Temennya bokap gue Itu salah satu Guru Taekwondo Di Dragon Martial Arts Academy Di Surabaya Saban Wim Ferry Namanya Itu temennya bokap gue Dan gue Akhirnya latihan Sama beliau Nah dari situlah Gue mulai Perjalanan Bela diri gue Dari kelas 4 SD Nah disitu sih Sebenernya Dimana gue ditempa sih Untuk Gue jadi gak So jagoan lagi gitu Karena Mau gue so jagoan Pertama kali masuk Begitu gue ketemu sama orang-orang Yang udah lebih Latihan lebih lama Dan lebih Punya knowledge Yang lebih dari gue I'm nothing man Gitu deh Ternyata gue gak seberapa Dibanding Gue tuh di luar sana Soalnya ngelawan orang Yang gak ngerti apa-apa juga Makanya lo jagoan Begitu Di tempat dimana Wih man Semuanya jago You're nothing man Disitu Itu yang membuat Lo jadi Crush Dan lo jadi ya Oke Gue Ngilangin Sisi egois gue Sisi Anak kecil gue Gue kepengen belajar Beneran Itu yang membuat Gue sebenarnya Banyak orang yang gak tau Gue tuh basically Dari kelas 4 TSD Memang gue tuh Taekwondo Dan gue Dulu Sempat sering banget Ikut Kejuaran-kejuaran Taekwondo Mulai dari yang amatir Yang antara Perguruan Dragon Fight Camp Sampai ke Kejurcap Di Kejurcap Gue sampai di final Tapi waktu itu Gue Kalah Sama kalau gak salah Salah satu SMA Dari Madura Disitu Di final Kejuaraan final itu Gue sempet Patah tulang Kalau misalnya Teman-teman lihat nih Di sebelah sini Gue ada tulang Knuckle ya Di sebelah kiri Gue gak ada Disini gue patah Disini juga gue ada Disini gak ada Ada disebelah sini Jadi gak perlu Fighter tuh Goseng-goseng Sini gak perlu ya Gak perlu bro Gak perlu Oke 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 Nyinder siapa tuh Masih sepidol Biar hitam Bentar Kalau digosok-gosokin Juga bisa Biar jadi hitam Cuma buat apa Iya Nah ini Ada bekas Memang dari kecil Pernah ini ya Fighting Dan sebenarnya Dari Taekwondo itu Yang membawa gue Akhirnya ketemu Sama almarhum Manager gue Dan ngajak gue Untuk masuk Ke dunia entertainment Nah waktu gue Pindah ke Jakarta Gue mulai kehilangan Komunitas Taekwondo gue Karena kan gue ngerasa Dulu gak ada Google bro Dulu handphone itu Masih yang Ngelempar-maling bisa Nah itu Gue Gak tau Mau nyari Komunitas Taekwondo Di Jakarta tuh Gimana Akhirnya gue mulai berhenti Taekwondo lama Dan ya gue Shooting-shooting lah Sampai Dan apa nih Black Gue masih Merah strip hitam 2 Merah strip hitam 2 Gue berhenti ya disitu Terus Waktu pindah di Jakarta Gue gak lanjutin lagi Itu berarti Dari SD Sampai SMA Sampai kuliah Taekwondo terus masih Sampai SMA Sampai SMA Gue pindah ke Jakarta Itu SMA kelas 2 Jadi gue stop Taekwondo itu Di SMA Padahal sebenarnya Dulu itu Cita-cita gue Bukan menjadi aktor Gue tuh kepengen Jadi marinir Dari marinir Karena gue tuh Dari keluarga Anak kolong dulu Dulu keluarga gue Opa gue dari Marinir di Surabaya Gue tuh kepengen Nerusin opa gue Makanya dulu tuh Gue kepengen punya Apa ya Gue ikut kejuaraan-kejuaraan Taekwondo Dan gue punya Jadi ngejar prestasi Untuk masuk ke marinir tadi Dari jalur prestasi Seperti itu Betul Itu maksud gue Makanya gue tuh Sebenarnya kepengen Setelah dari kejurcap Gue step berikutnya tuh Kepengennya Ikut pemilihan Untuk Pelatda Mungkin gue bisa jadi Atlet beneran Di Taekwondo Dulu itu rencananya Seperti itu Tapi Tuhan berkata yang lain Ternyata Rejeki gue Ada di dunia Akor Pindahlah Tapi karena jiwa Lo memang Lo Setelah lo Lo udah tau Gimana Kehidupan Fight itu Nge-build lo Menjadi pribadi yang lebih baik Lo lebih Apa On time Lo lebih menghargai orang lain Disiplin Itu semua tuh Lo dapetin Bukan pada saat Lo jadi aktor bro Lo dapetin pada saat Lo jadi atlet Karena disitu Lo bukan Rady Pangalila Lo bukan Rady Pangalila Lo cuman Atlet yang Sama kayak yang lainnya Gitu Jadi disitu Gue Akhirnya Tertantang untuk Latihan hal yang baru Pada saat itu Di tahun 2010 Itu lagi Jaman-jamannya Ngetop-ngetopnya Tuh Muaytai Wah itu lagi Wah menjamur lah Muaytai itu dimana-mana Jualan kacang Betul banget Kita gak tau deh Yang pelatih yang bener-bener Certified yang mana Sama yang cuman Ngelatih-ngelatih Hura-hura juga Kita gak tau yang mana Nah itu Gue Latihan lah Sama temen-temen gue Latihan-latihan Latihan Sampai Akhirnya Gue ketemu sama orang Yang sudah MME duluan Siapa nih? MME Ada dulu Bukan Bukan Sunoto Sunoto itu nanti Perjalanannya Jadi Dia ngajarin gue Pengen di ground Walaupun groundnya itu Berantakan banget Sebenernya Kalau gue pikir-pikir lagi Buset lah itu berantakan banget Tapi dulu pada saat Gue gak tau Ground itu keren banget Buat orang yang gak tau ground Wih Gue di leg lock itu udah Wih Apa aneh Wah gila Luar biasa banget nih Nah dari situ Gue sempet nyari tuh Club MMA Adalah itu di Pondok Indah Namanya Spider Itulah pertama kali Gue ketemu sama Mas Sunoto Jadi sebenernya Yang Yang memperkenalkan Gue sama dunia MMA Pertama kali Dan Ngajarin gue Untuk Groundnya Untuk berhasilan Jujitsu Nogi Itu sebenernya Mas Sunoto Jadi Sunoto Bentar lagi Mas Noto Mas Noto Kita seret kesini Bentar lagi Iya lah mas Gak kangen Sampe aku mas Ya tau Nah makanya Dia yang sebenernya Memperkenalkan gue Dari Dari situ Gue Gue jadi Makin tertarik Sama BJJ Cuman Kendalanya adalah Rumah gue Sama tempat latihan gue Itu jauh banget Jadi gue tuh Niat banget dulu Untuk rumah gue Bekasi Latihannya Pondok Indah Buset Itu Berapa jam tuh bro Bro gue dateng aja udah capek bro Pengennya ngobrol duluan Gak mau latihan gitu Nah itu akhirnya kan Wah ini kendalanya Tapi masalahnya waktu itu Cuman itu Tempat latihan MMA gitu Ya yang lainnya gue gak tau Soalnya dimana Kemarin si M gue undang kesini Juga di Spider Lo juga di Spider Serius Sejarah banget Spider Ini jangan-jangan Sponsor by Spider Spider udah gak ada Udah gak ada ya Luar biasa Jadi tuh Harus dikembangin sebenernya Harus dikembangin sebenernya Itu lahirin fighter-fighter Luar biasa loh Spider Ya sebenernya kalo kita pikir-pikir Iya loh M juga dari Spider Iya Tuh kan Emang harusnya Harusnya dilanjutin Sunoto ada Spider juga Sunoto ketemu gue dari Spider Kayaknya harusnya dilanjutin tuh bro Ya sayang banget ya Nah abis itu gue Karena kendala gue itu Nah Tiba-tiba Di tahun 2013 2013 itu Warrior Warrior nya Max Matino Itu buka cabang di Bekasi Wah ini deket banget nih Jadi gue gak usah jauh-jauh ke Pondok Indah Gitu kan Gue latihan disitu pertama kali ketemu sama Max Wah dia kan memang profesor Brazilian Jiu Jitsu Ya Ground game nya sih Wah Gue Hands down lah Ya memang Luar biasa banget Sebelum dia belajar Diajarin di like lock aja udah keren Wah ini lebih gila lagi Ini apaan nih Ini gue cari gitu Twister apaan tuh Keplintir-pintir nih Tulang belakang gue keplintir-pintir nih Ini keren banget nih Semakin sakit semua semakin keren bro Semakin kepengen dateng lagi Nah dari situ gue makin deket sama Max Akhirnya gue latihannya sama dia itu lebih intens Dan akhirnya gue pindah malah Jadi ke Warrior yang headquarter Yang di Kelapa Gading Gue ngikutin gue mau nyari Saking seriusnya Gue mau nyari profnya Cabangnya Gue mau langsung Gue mau dilatih langsung sama orang yang kompeten gitu kan Nah gue mulai dari situ Niat banget loh asli Niat banget Nah akhirnya gue mendalami itu sampai Di tahun 2018 One Pride udah mulai muncul lah ya One Pride udah muncul Max nanyain Lu mau fight gak? Nah Jujur pada saat itu Ada satu Momen dimana hati gue tuh pada saat itu Dek Kayak anjir Fight men Oke Serius nih Udah lama lo gak bertarung kan? Udah lama banget Latihan sih iya Iya Tapi kan Feelnya lo masuk ke oktagon itu kan Feel fight itu beda bro Iya 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 Dan itu tuh Gue dapet terakhir tuh 2005 Oke Gue udah gak pernah ngerasain itu Gue sempet Dek Tapi satu sisi gue mikir Gue latihan mulu Tapi gak ada goalsnya Buat apa? Buat apa? Gue harus bisa men-challenge diri gue Ini bukan gue men-challenge orang lain Bukan gue Gue pengen fight lawan siapa Enggak Ini gue pengen men-challenge diri gue Seberapa gue bisa Apa ya Melewati batas diri gue sendiri Gitu Batas diri gue tuh maksudnya zona nyaman gue Gue nyaman dia Cuman syuting-syuting Gitu-gitu aja Gue berusaha untuk Melewati batas kenyamanan gue gitu Gue keluar dari zona nyaman gue Ya itu Gue harus latihan serius nih Untuk Untuk Fight MMA Walaupun celebrity fight Lo latihannya tetep Bro lo dibunuh 2 bulan bro Sama Coach Max Setiap hari Dan gue 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 bersyukur Gue punya kesempatan untuk Berada di Octagon One Pride Dan dikasih kesempatan sama Max Itu karena gue ngerasa Itu membuat pribadi gue Menjadi pribadi yang lebih baik Gue belajar banyak hal baru Di dunia Fighter MMA Yang tadi gue bilang Gue belajar untuk lebih disiplin Gak ada bro Max bilang jam 9 pagi Kita udah mulai lari Semuanya Ya Ya lo gak bisa tiba-tiba Gue shooting kemarin pulang pagi Gak bisa bro Gak ada Lo dateng Ya kalau lo mau menang Ya lo harus dateng gitu Ya udah Gue kepengen Gue gak kepengen cuman Masuk ke kandang Octagon Terus habis itu Gue mempermalukan diri gue sendiri dong Gue gak mau itu Makanya gue mau latihan yang serius Tiap hari gue dateng Tiap hari gue digebukin Tiap hari gue muntah-muntah Iya Dan Sebenernya badan gue udah sakit semua Sebelum fight itu Gue udah punya beberapa cedera sebenernya Gitu Dan Tapi yang gue dapet Adalah Satu Rasa Pantang menyerah Dimana lo tiap hari di shark tanks Itu lo gak bisa dapetin Gila Dari mana-mana sih Lo di shark tanks Itu Dimana lo menjadi diri lo yang berbeda Lo mau nyerah Lo gak bisa Gak ada nyerah Gak ada Gak ada Lo di take down sama orang Lo berdiri Gimana caranya lo berdiri Itu gue ngerasa kayak Men Gue punya pengalaman yang gue gak bisa dapetin Cuman hanya menjadi seorang aktor Iya Dan gue bersyukur sekali Gue mengambil kesempatan itu Pada saat gue fight Pada saat gue mau masuk oktagon Itu feeling yang bener-bener Man Sangat-sangat berbeda Waktu dibilang Mas Randy 10 second ya 10 second bro Lo tau kan Yang berdiri Berdiri di belakang Oke Apa tuh Yang LED besar itu Yang mau dibuka kan Itu gue berdiri Anjing Lo ngapain disini Renko Dalam hati gue gitu What the fuck man Lo Lo itu lo Lo udah enak-enak Shooting Iya kan Lo Muncul persoan mereka gitu ya Lo cari duit tinggal jumpa fans Iya kan Ini lo harus gebuk-gebukan men Lo di atas oktagons itu gak ada Sutradara yang tiba-tiba Cut, cut, bitch Gak boleh mukul Randy beneran ya Gak ada bro Ini tampol-tampolan beneran nih Wah itu dalam hati gue tuh sebenernya Nyampur gitu Ada rasa takut Wajar bro Manusiawi Walaupun gue udah latihan Latihan gila Tetep ada perasaan takut itu wajar Karena kan kita masih gak tau Apa yang akan terjadi Sebenernya takutnya bukan takut sama lawan Tapi takut sama Apa kemungkinan yang akan terjadi Itu sebenernya Jadi bukan sama lawan Tapi sebenernya sama kemungkinan yang akan terjadi Tapi gak tau kenapa Pada saat Dibuka Des Gue ngeliat crowdnya Itu Beda sih Rasanya tuh langsung kayak Adrenalin lo tuh langsung Des Sesung kayak darah gue tuh langsung kayak Dalam hati gue cuman kayak Kalau lo gak bisa KO gue Lo tidur men Lo tidur Latihan gue keras banget Kalau lo latihannya gak sekeras gue You're gonna sleep men You're gonna be Kalau gak lo yang mati Gue yang mati Itu sebenernya Apa Feeling kita Kita bukan mau bunuh-bunuhan Nah ini kan cuman sport Cuman kan Tapi kita harus ada Kita harus punya rasa itu Kalau gak Iya lo bakalan menjadi Bukan jadi lionsnya Lo jadi shipnya dong Lo kan gak mau jadi shipnya dong Kalau di atas ring Gue pun udah begitu Harus Kalau lo yang mati Gue yang mati Harus Feelingnya harus begitu Dan pada saat Gue mau naik octagon Gue berdoa dulu You know what Gue yakin semua Fighter tuh pasti punya rasa yang beda-beda Tapi yang gue rasain nih Habis gue berdoa Gue naik ke atas octagon Lo tau kan rasanya Lo ngeliat semua cage Lampu itu Ada disitu semua Lo gak bisa ngeliat Penonton Karena yang lo liat tuh cuman Ya diri lo sama Lawan lo Itu yang gue rasain Randy Pangalila tuh ketinggalan di luar Itu yang gue rasain Bener-bener kayak Gue masuk Ceng kayak masuk Zona yang lain Ceng Dimensi lain Ini udah jadi The Punk Orang yang gue kasih nama Nama octagon gue adalah Randy The Punk Pangalila Ini udah bukan Randy Pangalila Di belakang Randy Pangalila cuman Cayo Semangat ya Di dalam itu udah bukan gue Makanya Gue kadang-kadang gini loh Gue ngeliat siaran ulang Begitu gue fight Ini kayak bukan gue Gue bener-bener kayak Yang ada dalam kepala gue itu Insting untuk Luar jatoh Lu harus Lu harus ko Sedangkan pada saat gue menang Balik bro Ini Pangalila itu balik Setasanya Eh gue habis menang Eh Lu oke men Lu oke bro Kayak Gue panik gitu Apalagi pada saat fight pertama gue 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 bener-bener ngerasain banget Ini yang bisa gue rasain Itu kayak slow mo Gue gak tau kenapa Itu mungkin kayak Karena adrenalin gue Lagi tinggi-tingginya Gue Makanya gue sekarang tau Kenapa di film Selalu dibikin slow mo Ternyata Seorang fighter pada saat kejadian Itu tuh Rasanya begitu Karena adrenalin lo tinggi Lu pada saat Lawan gue Lakuin jab-jab Terus habis itu gue waving Terus gue overhand Boom Itu gue langsung rasanya tuh kayak slow mo Gue bisa ngeliat kayak Eh K.O. nih dia nih Ini K.O. nih dia nih Gue gak kena lagi Begitu dibawah gue tambahin lagi Habis itu dipisah Dipisah sama wasit Bener K.O Habis itu gue Masih diri gue yang lain Baru balik bro Randy Bangli Eh Gue Bro Lu oke men Kayak gitu Yang bisa ngerasain sensasi ini ya Ketika lo bertarung sebagai fighter Betul Kalau lo gak nyoba itu Lo gak bakalan ngerasain sensasi kayak gini Iya Lo gak akan pernah bisa tau Apa yang kita ceritain Apa yang kita bilang tadi Fighter punya rasa yang berbeda-beda pada saat masuk oktagon Slow mo yang gue rasain Itu lo gak akan bisa ngerasain Kalau lo gak pernah Mencoba sendiri masuk ke dalam oktagon Lo tau gimana adrenalinnya Gimana fire Tapi semua fighter ngerasain hal seperti ini Pasti Pasti gue yakin banget Bener Ketika kita udah mendominasi Itu kayak lawannya slow mo aja Slow mo kan Ketika kita udah mendominasi permainan tuh Aduh Slow mo aja Kayak lo di atas angin Lo langsung Ya itu makanya Ini kan lo menang terus Lo belum menang rasain kalah Iya Iya Nah ketika lo kalah Lo yang slow mo main bukan lawan Iya Iya Dan Dikirakan lo Kenapa cepet banget bang set Kenapa cepet banget Iya Iya Kok gue lemah banget Kita panik Iya Pada saat kita tau kita lagi under pressure Iya Kita panik Kita yang menjadi rasanya kayak slow mo Dianya yang cepet banget Iya Iya Gue belum pernah merasakan itu ya Mudah-mudahan jangan sampe lah Keren nih Renny Terima kasih Oke Lanjut Oke Ya Pada saat jadi Renny Pangalila lagi Abis menang gitu kan tadi Satu Kasian Ada rasa kasian Karena gue tuh sebenernya Gue gak pernah Punya perasaan untuk Menyakiti lawan gitu Gue gak Gue gak mau sama sekali gitu Bahkan setiap kali gue naik ke oktagon Yang ada dalam doa gue Gue gak pernah minta menang Karena menurut gue Itu gak fair Kalau gue doa minta menang Itu doa yang paling gak fair Lawan kan juga kepengen minta menang Emang siapa ciptaan yang lebih Lebih disayang sama Tuhan Gak ada lah Kita berdua pasti sama Nah Gue cuman berdoa Semoga yang punya Apa Latihan yang lebih keras Yang berhak mendapatkan yang terbaik Oke Dan semoga kita berdua Tidak ada yang Sampai cedera Oke Yang mencelakai Satu sama lain Udah itu aja May The best one Menampilkan permainan yang terbaik Ya itu aja Jadi gue Semoga gak ada cedera Semoga Apapun hasilnya Kedua belah pihak Punya Profit yang Yang bisa Bisa lo ambil Ya entah itu dari Dari honor lo mungkin Atau mungkin ya Dari nama lo Jadi Naik Atau apa Ya apapun Apapun yang bisa lo Tarik benefitnya dari fight ini Gitu Kupung lo ngomong lagi Ngomong honor nih Ini kan juga lagi Angket-angetnya Ngomong honor nih Humpung lagi ngomongin honor Ini kan lagi Angket-angetnya nih Gue penasaran juga Ini mungkin Gue mewakilin temen-temen Fighter dan Gue sendiri Lo kan seorang Celebrity Kan judulnya Di One Pride Celebrity Fight Apakah sama nih Seorang celebrity Dengan Fighter biasa Jangan lupa